Dari awal sampai akhir, menurut saya ya mau ngasih panggung, Gibran. Tiba-tiba, sebarang saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, dipasti menjadi perbincangan. Karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin. Sampai Caimin waktunya habis setelah dipotong karena Caimin kurang pahami soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua, masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngeliatnya gimana nih Bang? Apakah tadi, terutama pertanyaan terakhir kali ya, karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngeliatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran gak ngerti itu. Istilah, hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB. Yang berbasis Islam. Berbasis Islam. Seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGEA ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung populer ya. Tapi kalau SGEA ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya pertanyaan menjembatin. Kan mereka menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengembatan abang siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita gak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya. Tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya istilah-istilah yang... Berburu di kebun benadang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap dia ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasannya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Karena pertama Gibran itu punya yang paling... Mereka bukan ekonomi, tiga-tiga aja bukan ekonomi. Tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Pengusaha itu kan, keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi. Diketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik hukum dan keamanan. Sementara... Cak Imin... Mirip-mirip ya karena di DPR ya. Iya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.